Berhasil tidaknya program kehamilan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah banyaknya jumlah sperma. Hai semua sehat, kembali lagi di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24 bersama saya Dr. Sylvie. Kali ini kita mau bahas apa ya? Tonton yuk sampai habis. Berhasil tidaknya program kehamilan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah banyaknya jumlah sperma. Jumlah sperma yang ada di bawah batas normal atau oligospermia bisa menyebabkan pria mengalami masalah kesuburan sobat sehat. Jumlah sperma yang normal adalah 15 juta per mililiter air mani. Setidaknya 60% dari jumlah sperma tersebut harus memiliki bentuk normal dan menunjukkan motilitas atau gerak maju yang normal. Jika kurang dari jumlah tersebut, peluang terjadinya pembuahan atau kehamilan akan menjadi berkurang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sperma di bawah standar, misalnya faktor genetik atau keturunan, masalah kesehatan, gaya hidup, hingga pola makan. Tapi para pria, jangan khawatir ya, karena ternyata ada berbagai cara untuk mempertahankan dan menambah kualitas sperma. Sebelum masuk ke tipsnya, ingat untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan bell notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan update info kesehatan di Dokter24. Pertama, lakukan olahraga dengan teratur. Penelitian menunjukkan pria yang rutin olahraga memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi dan kualitas air mani yang lebih baik daripada pria yang malas bergerak. Kedua, makan makanan bernutrisi seperti sayur, buah berwarna merah, sayur-sayuran hijau, dan berbagai macam warna sayur dan buah. Selain itu, pastikan tubuh selalu terhidrasi atau cukup minum ya, sobat sehat. Minum setidaknya 30 cc per kilogram berat badan Anda dan diminum dalam 10-14 jam. Selanjutnya, kurangi makanan yang berbasis kedelai. Makan makanan yang berbasis kacang kedelai secara berlebihan rupanya bisa menurunkan jumlah sperma pria karena mengandung fitoestrogen loh, yaitu hormon pada tanaman yang mirip dengan estrogen pada perempuan. Yang keempat, hindari panas berlebihan pada area testis karena bisa menyebabkan jumlah spermanya rendah. Karena untuk pria yang sedang mencoba program kehamilan, hindari berendam air panas, spa, atau sauna dulu ya. Selain itu, hindari menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat atau bepergian dengan kendaraan bermotor terlalu lama. Dan yang terakhir, Anda bisa mengkonsumsi suplemen atau vitamin-vitamin yang membuat tubuh semakin sehat. Misalnya, vitamin C, vitamin D, zinc, dan juga selenium. Konsultasikan dengan dokter andrologi agar Anda bisa mendapatkan rekomendasi suplemen yang sesuai dengan kondisi Anda. Dan yang paling penting, hindari stres. Dan pastikan tetap rileks ya sobat sehat, karena stres bisa mempengaruhi kepuasan seksual dan merusak kesuburan pria loh. Nah, demikiannya informasi dari saya. Dan pastikan untuk menyimak tips sehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Selamat menikmati!